Kebakaran menimpa sebuah warung di Jalan Joyobo, Kelurahan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, pada selasa dini hari. Dalam waktu singkat, warung tersebut ludes dilalapsi jago merah. Beruntung, tidak ada korban dalam musibah tersebut. Pemilik hanya mengalami kerugian material saja. Musibah tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 00.19 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat setelah kejadian, pemilik warung bernama Zubaidah, 51 tahun, warga setempat segera melaporkan ke Polsek Kalipuro. Menindak lanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian segera mendatangi lokasi dan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kapolsek Kalipuro, AKPH di Waluyo mengatakan, begitu tiba di lokasi, petugas Dinas Damkarmat segera melakukan pemadaman api. Upaya pemadaman juga dibantu petugas kepolisian dan warga sekitar. Api pun berhasil dijenakkan pada pukul 01.29 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan pemilik warung, kebakaran tersebut diduga di picu korsleting listrik. Sebelum terjadi kebakaran, terlihat percikan api dari kabel yang jatuh menimpa radio, lalu api merambat ketumpukan kardus. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik mengalami kerugian material hingga jutaan rupiah. Sebab bagian dalam warung berukuran 4x8 meter itu ludes di lalap api. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.